Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Drama dengan Recon of Ragnarok chapter ke-89, yang mana kita diperlihatkan masa lalu Suno Onomikoto, yang mana dia sendiri dijuluki sebagai Dewa Ilmu Berpedang. Dan bahkan, untuk menjadi Dewa Ilmu Berpedang, Suno Onomikoto harus menerima bahwa dirinya diusir oleh Amaterasu dan juga Tsukuyomi. Jadi, yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa bahasa-bahasa lagi Minasan, langsung aja ke pembahasan ya! Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu pertarungan antara Suno Onomikoto versus Okita Soji. Yang mana di sini Okita Soji, dengan menggunakan teknik yang sama pada saat melawan Serizawa Kamu, berhasil melukai Suno Onomikoto, Sang Dewa Pedang Valhalla. Bahkan di sini, Wasid Himdal mengatakan, Soji Okita mememperkan gerakannya yang tak biasa dengan sekuat tenaga, Dewa Pedang terkuat di surga. Suno Onomikoto, dia terjatuh oleh serangan milik Okita Soji. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Suno Onomikoto terjatuh. Bahalah tunduk kepada Okita Soji. Okita Soji pun di sini langsung menyeringai dan langsung berdiri di hadapan Suno Onomikoto. Dan pada saat itu juga, Okita Soji langsung tersenyum dan orang-orang pun langsung beriu. Mengucapkan selamat kepada Okita Soji, walaupun itu bukanlah kemenangan milik Okita Soji. Nampak penonton yang sangat bersemangat. Bahkan orang-orang mengatakan, Dialah sang anak iblis dari Shinsengumi, Hitokiri terkuat di akhir jaman Edo. Yos, hahaha. Dasar bodoh mereka sampai membuat keributan seperti itu ya. Kemudian di sini, Hajime mengatakan, Wajar saja itu karena Soji melakukan sampai sejauh ini. Kemudian, salah satunya mengatakan, Aku merasa dia ingin membuat keributan. Apa kau melihatnya, dewa? Inilah pedang Shinsengumi yang ditakuti sebagai pedang terkuat dalam pertarungan mematikan di Kyoto. Kemudian saat itu, Sasaki Kojiro bersama Miyamoto Moshashi yang melihat itu mengatakan, Oh, begitu ya. Tanpa teknik niat membunuh, tanpa niat membunuh, hanya pendekar pedang yang telah melewati batas hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa menjangkaunya seperti itu. Sungguh luar biasa. Kemudian Sasaki Kojiro pun mengomentari dengan mengatakan, Ya, Okita Soji adalah pedang yang diasah dengan baik, karena dia telah hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Ya ampun, dia akan menjadi masalah besar. Setelah itu, Gear mengucapkan, Untuk melancarkan serangan pada dewa pedang dalam pertarungan pedang, Wah, hebat sekali. Sudah kuduga manusia itu memang hebat. Namun ternyata di sini Brunhill memasang ekspresi wajah yang biasa saja. Bahkan, Brunhill di sini mengatakan, Gear masih terlalu cepat untuk bersenang-senang tahu kemampuan manusia, dewa yang mengetahui lebih baik daripada siapapun, dia adalah Susanoo no Mikoto. Kemudian di sini, narator pun menjelaskan, Kenapa Susanoo no Mikoto dijuluki sebagai dewa ilmu pedang? Apakah karena gelarnya dewa pedang? Atau apakah karena mitos pedang Ameno Mukakumo no Surugi? Sebagai informasi minasan, bahwa Kusanagi no Surugi nama awalnya adalah Ameno Murakumo no Surugi. Oke, lanjut lagi. Ternyata, semuanya itu adalah bukan. Tetapi, alasan utama kenapa Susanoo no Mikoto dijuluki sebagai dewa pedang, itu adalah karena Susanoo no Dewa Pedang bukanlah dewa ilmu pedang. Jadi, siapakah dewa ilmu pedang tersebut? Dan apa itu ilmu pedang atau Kenjutsu? Setelah itu kita pun diperlihatkan di masa lalu, dan penjelasan Susanoo no Mikoto kenapa dirinya disebut dewa berpedang. Di sini dijelaskan bahwa dia lahir dengan sempurna dan tanpa cacat, dan merupakan dewa mulia dengan peringkat tertinggi dalam mitologi Jepak. Seperti yang diminta, dia akan menebas semua dewa yang jahat dengan satu tebasan pedang. Dia juga dipuja sebagai dewa pedang, dan juga kami kiri pembunuh dewa terkuat. Dia pun di sini mengalahkan beberapa dewa, bahkan menyelamatkan umat manusia. Dan di sini juga, jiwanya selalu tenang dan bahkan seperti hambar, karena tugasnya dia adalah untuk melindungi umat manusia di bumi. Kemudian di sini kita pun dijelaskan, pada suatu hari, dewa pencipta Izanagi memerintahkan tiga dewa mulia yang dia lahirkan. Oke, tunggu dulu di sini Minasan, pasti kalian bertanya-tanya kan? Kalau ada Izanagi, pasti ada Izanami. Tapi di chapter kali ini, Izanami itu tidak ada. Dan kemana dia? Nih, di sini sensei akan jelaskan sedikit ya. Saat tiga dewa mulia lahir dari Izanagi, istrinya, yaitu Izanami, telah tewas akibat luka bakar saat melahirkan Kagu Suchi, yaitu dewa api Jepang. Setelah membunuhkan Kagu Suchi, Izanagi pun pergi ke alam Yomi untuk mencari dan menyelamatkan Izanami. Namun setelah berada di alam Yomi, wujud Izanami berubah menjadi menakutkan. Sehingga, menyebabkan Izanagi yang melihat sosok Izanami menjadi lari ketakutan, dan Izanami pun masih ada di alam Yomi. Dan pada saat ini, Izanagi pun keluar dan melahirkanlah tiga sosok dewa tersebut. Oke, lanjut ya Minasan. Kemudian di sini, narator pun menjelaskan lagi bahwa Izanagi, sang dewa penciptaan dari Jepang, melahirkan Amaterasu Omi Kami, yang menguasai Takamagahara atau surga. Sedangkan Sukuyomi Nomikoto, menguasai Bu, lapisan air laut, yaitu lautan. Sedangkan, Susano Onomikoto, menguasai Asihara Nakakuni, atau bisa disebut dengan Bumi. Yang mana, tiga dewa tersebut dibagi menjadi tiga, Amaterasu Dewa Matahari yang menguasai Surga, Sukuyomi yang menguasai lautan, sedangkan Susano Onomikoto yang menguasai Bumi. Dan bahkan Susano Onomikoto dijuluki sebagai Dewa Pelindung Bumi. Di sini, tempatnya, di Izumo, Karasukami, di mana Susano Onomikoto ditugaskan untuk membasmi dewa-dewa yang jahat di sana, bahkan monster-monster yang mengamuk. Di sini dijelaskan oleh narator, Susano Odiutus turun ke Izumo untuk menguasai Bumi, membasmi monster-monster yang mengamuk, berkeliling ke berbagai penjuru dunia, hingga kita diperlihatkan scene, pada saat Susano Onomikoto mengalahkan. Monster ular berkepala delapan, yaitu Yamata Noorichi, di mana orang-orang berterima kasih kepada Susano Onomikoto, dan dia pun di sini menikah, dengan salah satu putri yang akan dikorbankan di sana. Kemudian di situ pun dijelaskan lagi, untuk memenuhi tugasnya sebagai dewa, hanya aku hanya memegang pedang saja. Beberapa tahun berlalu sejak saat itu, pada saat Susano Onomikoto meninggalkan Bumi, dan melawan para dewa jahat di Falahala. Pada saat itu, ketika dia kembali lagi ke Izumo, dia pun melihat pemandangan yang sudah biasa, di mana ada seorang monster, yang akan berhadapan dengan seseorang pria di sana. Di sini Susano Onomikoto pun dijelaskan, di saat Susano Onomikoto, kebetulan mengunjungi sebuah desa, menyaksikan pemandangan yang sudah benar-benar berubah, yang mana kita bisa melihat, monster tersebut akan menyerang sang pria, dan juga anak kecil itu. Dan bahkan, monster itu berkata, Apa-apaan itu? Kenapa kau melihatku dengan mata yang menakutkan seperti itu? Sudah kubilang padamu, untuk menghargai kehidupan, ya kan? Hoda, tinggalkan anak perempuan itu, dan larilah, aku akan menjualnya sebagai budak dengan harga yang tinggi. Kemudian di sini, anak perempuan itu berkata kepada kakaknya, Kakak, aku takut, tolong aku. Mundurlah, kakak akan melindungimu, jadi kau tenang saja ya. Namun, Susano Onomikoto yang memperhatikan itu, sudah tahu jawabannya, dan bahkan dia mengatakan, Hah, perbedaan kekuatan yang luar biasa besar ya. Bagus sekali, aku sampai bisa melihat hasilnya bagaimana. Kemudian di sini, raksasa itu pun langsung mengatakan, Hey, dasar anak-anak bodoh, akan kuhancurkan kalian semua. Kemudian dari situ juga, Susano Onomikoto sudah mempersiapkan pedangnya, dan akan menghabisi monster tersebut, untuk melindungi anak-anak itu. Namun, pada saat itu juga, Susano Onomikoto melihat, pria tersebut menggunakan pedang juga, dan bahkan, menangkis serangan dari monster raksasa tersebut, menggunakan pedangnya. Susano O pun di sini nampak terkaget, dan bahkan, pria itu dengan sekali serangan saja, sudah bisa menghancurkan monster raksasa tersebut, dengan sekali tebasan saja. Susano O pun di sini, langsung terkaget, dan terenggeh, apa sebenarnya yang terjadi. Dan bahkan, dia pun mengatakan, dia menangkis tebasan pedang lawannya, lalu kemudian membunuhnya. Itu adalah teknik dasar, bagaimana manusia menggunakan pedang. Susano O pun yang melihat itu, langsung menghampiri pria tersebut, dan mengatakan, Hey, 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 tunggu sebentar. Yang tadi itu apa? Tepat sebelum aku menganalisa pria ini, dia mengeluarkan suara, GAH! Lalu, SREW! Lalu juga, GAH! Jadi, tolong jelaskan yang tadi itu apa. Dengan ekspresi konyol, Susano Onomikoto penasaran, dan ingin tahu, apa yang telah dilakukan oleh pria tersebut. Pria itu pun mengatakan, Meski kau bertanya itu apa, itu hanya sebuah pedang, tahu? Itu adalah pedang yang bahkan, dengan tubuh kecil seperti ku ini, bisa melawan-lawan yang besar itu. Aku pun di sini. Lalu pria itu pun menjelaskan, Di desa kami, mencoba menemukan berbagai cara, untuk menggunakan pedang ini, kami selalu berlatih keterampilan pedang kami bersama-sama. Semuanya hanyalah pedang. Di sana juga ada tulisan peninggalan Dewa Susano Onomikoto. Mendengar itu, Susano pun langsung terunguh, dan mengatakan, Hah? Dewa Susano? Kemudian pria itu menjelaskan, Dia adalah Dewa yang membuat manusia, sejak dulu, dan membantu manusia. Dewa Susano Onomikoto, juga pernah melawan musuh, yang tubuhnya jauh lebih besar darinya. Dia bahkan mengalahkan musuhnya, dengan hanya satu kali tebasan saja, oleh pedangnya tersebut. Yang mana, itu dijelaskan, bahwa legenda Susano Onomikoto, melekat pada orang-orang tersebut, karena Susano O pernah mengajarkan, ilmu berpedang tersebut. Bahkan dia mengatakan lagi, Legenda itu sangat keren, tahu semua orang mengaguminya. Mendengar hal tersebut, Susano pun air matanya berlinang, dan mengatakan, Hei, itu aku tahu kalau kau sadar. Pria itu pun dengan bangga. Mengatakan, Aku juga ingin lebih banyak, melatih keterampilan pedangku, dan juga aku ingin menjadi, seperti dirinya suatu hari nanti, yaitu Susano Onomikoto. Dan dari situ juga, Susano pun berpikir, dan mengatakan, Hah? Apa artinya pedang bagi para dewa, dan juga Susano O ya? Mengayunkan ke arah lawan, dengan kekuatan ilahi, aku menciptakannya, sebagai alat untuk menebas, Meski demikian, makhluk yang menurutku, jauh lebih kecil, dan lebih rentan dari dewa, mampu menciptakan, teknik untuk menggunakan pedang, untuk mengalahkan, lawan-lawan yang lebih kuat. Ini sungguh menakjubkan. Dan pada saat, Susano Onomikoto berlinang air mata, dan bahkan dia menangis, pria itu pun tidak sadar, bahwa itu adalah, Susano Onomikoto yang dia kagumi. Dia pun mengatakan, Paman, apakah kau tidak apa-apa? Susano menjawab, Aku, aku malu. Aku tidak tahu, apa perbedaan antara pedangku, dengan pedang milik manusia ini. Apa yang berbeda ya? Hah, benar, itu saja tidak cukup. Hah, bukan, hanya pedang saja. Aku tidak bisa menemukan, kata-kata yang tepat. Bukan hanya pedang, tapi gunakan pedang, teknik berpedang. Ah, Kenjutsu. Benar, Kenjutsu. Aku namakan itu sebagai Kenjutsu. Kemudian, Susano Onomikoto pun mengatakan, Hey, itu adalah Kenjutsu ya. Lalu orang itu mengatakan, Oh, Kenjutsu ya. Setelah itu, Susano Onomikoto pun melakukan hal yang terduga, dimana Susano Onomikoto, langsung bersujud kepada pria tersebut sambil mengatakan, Susano Onomikoto yang dijuluki sebagai Dewa Pedang, berlutut di hadapan anak manusia yang tak diketahui namanya. Malah, pria itu pun mengatakan, Eh, tunggu, hentikan apa yang paman lakukan. Susano Onomikoto mengatakan, Kalian para manusia memang luar biasa. Karena itu, Kumohon, izinkan aku bertanya padamu. Kumohon, ajari aku, Kenjutsu milikmu itu. Kemudian setelah itu, Susano Onomikoto pun disini dijelaskan, menjadi Dewa pertama yang meminta ajaran kepada umat manusia. Setelah itu, kita pun diperhatikan lagi panel di Takamagahara, Kuel Amaterasu Omikami Amano Iwato. Disini, terlihat Amaterasu yang kesal kepada Susano Onomikoto dengan mengatakan, Hah, belajar ilmu berpedang dari manusia, bukankah kau ini Dewa Pedang ya? Apa kau sudah gila, Susano Ochan? Namun, Susano O menjawab, Tidak, bukan begitu, kau salah kakak. Hmm, bukan begitu, apa maksudmu? Susano O mengatakan, hanya Dewa Pedang, bukan Dewa Ilmu Berpedang kakak. Lalu disini, Sukoyomi yang mendengar itu mengatakan, Hei, dasar bodoh, bodoh sekali dirimu ya, aku tidak peduli dengan hal itu. Ada apa dengan cara bicara yang kasar itu? Kau meniru manusia ya? Apa kau menghina aku dan kakak Amaterasu? Bukan, berani-beraninya kau menghina kami. Namun disini, Amaterasu berkata, Sukuchan, Sudahlah. Kemudian Sukoyomi pun, langsung merendah emosinya dan mengatakan, Pokoknya ya, kau yang merupakan salah satu dari tiga Dewa Mulia, sampai meminta manusia rendahan untuk mengajarimu, perbuatan seperti itu, yang merendahkan harkat dan martabat Dewa. Apa kau pikir, kau akan dimaafkan begitu saja? Mendengar hal tersebut, Susano Onomikoto mengatakan, Hmm, kukira aku akan dimaafkan, karena itulah. Yah, aku akan mengundurkan diri dari tiga Dewa Mulia. Mendengar hal tersebut, Amaterasu dan juga Sukoyomi terkejut, karena Susano Onomikoto akan meninggalkan gelarnya sebagai tiga orang Dewa Mulia di Jepang. Dan bahkan, Sukoyomi mengatakan, Apa katamu? Apakah kau sudah gila ya? Kakak, aku benar-benar bingung. Amaterasu pun mengatakan, Hmm, Susano Ochan, boleh aku bertanya padamu, kenapa kau sangat peduli tentang ilmu berpedang atau kenjutsu itu? Susano O pun disini menjelaskan, Karena aku sangat mendidih. Yah, aku mendidih kakak, aku yang terlahir sebagai tiga Dewa Mulia, aku juga punya kekuatan ilahi, dan dijuluki sebagai Dewa Pedang. Manusia juga memojaku. Aku memiliki semuanya sejak awal. Tapi, kenjutsu yang dimiliki oleh manusia sangatlah berbeda. Mereka menciptakan sesuatu yang mustahil diciptakan oleh mereka. Dengan darah dan keringat mereka bekerjasama untuk menciptakannya. Tepatnya, kenjutsu tak terbatas. Begitu aku tahu sesuatu yang menarik seperti itu, aku jadi tidak bisa berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku sangat bersemangat karena terlalu mendidih. Tidih kakak. Mendengar hal tersebut, Sukoyomi pun mengatakan, Hah, terserahlah aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Hmm, kau memang tidak masuk akal. Amaterasu pun mengatakan, Sepertinya itu menarik juga ya. Baiklah, aku mengerti. Lakukan sesukamu, Susano Ochan. Tapi, kakak, apa maksudmu? Amaterasu pun menjelaskan lagi. Tapi, kau sudah meminta nasihat manusia, dan berbagai hal lainnya. Kau, Dewa yang tidak tahu malu, Susano O. Sekali lagi, kau melangkahkan kakimu ke Takamagahara ini, aku tak akan pernah memaafkan dirimu lagi. Jadi, Susano O, kau diusir secara permanen dari sini. Yang mana kita bisa melihat, bahwa, Susano Onomikoto pun diusir menjadi salah satu tiga dewa yang mulia di Jepang. Dan bahkan dipensiunkan dengan cepat. Kemudian, Susano Onomikoto pun mengambil sumpah tersebut di hadapan Amaterasu dan juga Sukuyomi. Bahkan di sini, Amaterasu pun mengatakan lagi, Oh ya, Susano O, satu hal lagi, karena itu menyangkut keagungan dewa lainnya, aku tidak akan mengizinkanmu diajari lagi oleh umat manusia, dan kau tidak boleh menunjukkan dirimu lagi pada mereka. Yang aku izinkan adalah belajar apa itu cukup. Mendengar itu, Susano O berkata, Terima kasih kakak, itu sudah cukup bagiku. Dan dari situ, dengan begini, Susano Onomikoto diusir dari Takamagahara untuk selamanya. Dan bahkan di sini, Amaterasu pun mengatakan, Ya ampun, sulit juga ya, punya adik laki-laki yang sangat bodoh. Nah, setelah diusirin Susano Onomikoto untuk selamanya dari surga di sini, sejak saat itu, Susano O pergi keliling dunia dengan cara menyembunyikan dirinya dari dunia. Menjadi seekor gagak berkaki tiga. Dan bahkan, di sini, Susano Onomikoto mempelajari satu hal, yang mana ilmu berpedang yang terus diasah oleh umat manusia. 10 tahun, 100 tahun, hingga 1000 tahun dari timur sampai barat, Susano Onomikoto mempelajari hal tersebut. Dan bahkan di sini, kita bisa melihat, bahwa Susano Onomikoto belajar dari beberapa samurai terhebat di Jepang, dan bahkan, para kesatria pedang di luar negeri. Dari mulai, Benkei Musashibo, Miyamoto no Yoshitsun, Miyamoto Mushashi, Sasaki Kojiro, dan bahkan dari murim, dan juga ilmu berpedang anggar dari barat. Dengan penuh semangat, dia mempelajari prinsip-prinsip ilmu berpedang, yang diciptakan oleh ahli pedang, yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Dia terus menyerapnya, hingga ke tahap meniru, hingga belajar otodidak secara sendiri. Dan bahkan di sini, Susano Onomikoto pun, pada saat pertarungan baku Matsu, antara Okita Soji, versus Serizawa Kamu, di sini, Susano Onomikoto, memperhatikan gerakan Okita Soji, dan menirunya, lalu mempelajarinya, dan bahkan Susano Onomikoto pun, mengatakan, Ho, yang tadi itu dorongan yang luar biasa ya, dari sini, seperti ini ya, yang mana kita bisa melihat, dengan cermin dewa itu, Susano Onomikoto, berhasil meniru gerakan milik Okita Soji. Dan dari situlah, mengapa Susano Onomikoto disebut, Dewa Berpedang, atau Dewa Ilmu Pedang. Narator pun mengatakan, hanya mencari saat-saat, di mana ketika hatiku mendidih, saking semangatnya. Yang mana, baku Matsu ini merupakan, titik di mana Susano Onomikoto, ingin menjadi, samurai terbaik di Valhalla. Dan bahkan, panel pun kembali lagi, karena pertarungan, di mana Susano Onomikoto, menjelaskan kepada Okita Soji. Di sini, di kiri baku Matsu, Kyo, tempat yang kulihat saat itu, ilmu pedang adalah, pusat dari semua pemikiran politik. Semua yang kami lakukan, dan semua yang kami katakan. Hanya itu saat-saat terbaik. Mendengar hal tersebut, Okita Soji mengatakan, kau sangat menyukai ilmu berpedang ya, Susano O. Kemudian di sini, Susano O menjawab, ya, dan juga, hito kiri terkuat Okita Soji, aku tidak percaya akan tiba saatnya, aku bisa mati bersamamu seperti ini. Ya, inilah saatnya. Karena itu, aku tidak ingin tunduk padamu. Mendengar hal tersebut, Okita Soji pun langsung ngeh, dan tahu bahwa, Susano Ono Mikoto pun, akan mulai bermain serius dengannya. Dan bahkan di sini, Okita Soji melihat, aura milik Susano Ono Mikoto, yang mana itu adalah, aura yang pernah dia rasakan. Dan bahkan, Okita Soji mengatakan, kau ini, kalau begitu, baiklah. Dan Susano Ono Mikoto pun, memasang kuda-kudanya, dan mengatakan, aku juga ingin membuatmu mendidih. Dan padahal pun, selesai. Nah, itulah di minasan terkit pembahasan, full round, mengharikur Ofikner of, chapter ke-89. Jadi, bagaimana menurut minasan terkit pembahasan kali ini? Apakah seru, atau punya penempat lain, silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, terima kasih. Sekian di channel Kauochan, agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and, bye-bye.